Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia optimistis target investasi di tahun politik 2024 sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai. Dengan kata lain, Kementerian Investasi tidak melakukan penyesuaian target investasi untuk tahun 2024. Menurut Bahlil, untuk mencapai target investasi tersebut, dinamika politik di tahun pemilu harus dijaga. Bahlil tak memungkiri pada saat memasuki tahun pemilu banyak investor yang cenderung wait and see sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Ada pun sebelumnya, Kementerian Investasi melaporkan sepanjang tahun lalu realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun atau 101,3% dari target yang ditetapkan Presiden sebesar Rp1.400 triliun. Kementerian Investasi menyebut realisasi investasi di tahun 2023 lalu menyerap sebanyak Rp1,82 juta tenaga kerja. Begitu ada perintah dari Pak Presiden, Rp1.650 triliun tahun ini maka saya dengan tim, bukan saya yang kerja, tim ini yang kerja, ini tim ini, DPM PTSP yang hebat-hebat ini setelah kami rakor kemarin, mereka katakan bahwa akan tetap tidak melakukan penyesuaian target. syaratnya cuma satu, dalam pemilu ini jangan terlalu baku fitnah, jangan terlalu menjatuhkan negara kita supaya stabil. Yang kedua, apa sih yang harus dilakukan ke depan, ya namanya politik itu pasti ada dinamika, merasa aman dan teras.